Hai koto pengen ini terserah teman-temannya mau pakai apa terserah mau pakai ikan kayak mau pakai daging kayak daging ayam kayak daging sapi terserah banyak keju nih dan sekarang saatnya kita taruh ke dalam oven yang tidak punya tentunya deh nah teman-teman ya udah kejunya teman-teman ini kita doangnya pendietan ya Halo semuanya kembali di channel mama Mayun teman-teman teman-teman ini sebenarnya udah malam teman-teman ya dan saatnya ini sebenarnya tidur dan saya ini sebenarnya pendietan temen-temennya tapi karena kalau orang apa merasa lapar dan perut ini kosong temen-temennya itu nggak bisa tidur terus-terus waktu juga belum gini kenapa dia udah bergerak berat terus sih sadang selafa ya udah makan lah ya dan sebenarnya nggak mau makan yang berat-berat gitu ya teman-teman saya mau makan yang cimil-cimilan gitu tapi cimil-cimilannya tuh juga bukan cemilan misalnya chips ciki-ciki atau coklat atau apalah ya sama sama kayak gitu teman-teman semuanya tuh cemilan tapi makan muset makan besar itu bagaimana ceritanya dan saya lihat di dalam apa di dalam market tuh masih ada sisa ini nih kulit reps ini nih masih ada sisa tiga ya tiga satu dua tiga dan saya udah punya ide ya teman-teman akan membuat apa soalnya nih apa-apa saya sering buat makanan ini teman-temannya kalau saya lagi malas terus lagi lapar berat terus pokoknya kepingin makan cepat ya jadi saya sering buat makanan yang saya mau buat ini sekarang ya teman-teman jadi teman-teman dari reps ini ini kita bisa buat pizza ya kita bisa buat pizza dan apa bahannya itu gampang aja teman-teman ya kulit pizza kan itu tebal-tebal kan tapi saya sebenarnya itu juga nggak terlalu suka sih dengan pizza yang terlalu tebal teman-teman masuknya itu pizza yang masih crunchy-crunchy ya jadi saya sering sekali buat pizza dari ini nih dari kulit reps ini ya teman-teman jadi begitu teman-teman nanti diatasnya karena kita kasih apa namanya daging ayam dan kebetulan tuh di kulkas masih ada daging ayam yang sudah saya ini apa-apa namanya yang saya sudah bumbuin ya terus ada keju juga jadi bahan-bahan yang ada aja yang saya buat untuk apa di atas pizzanya nanti ya teman-teman jadi teman-teman siapa yang pengen buat pizza tapi tidak mau reform ya tapi juga rasanya tuh mantap nonton aja video saya ini sampai habis jadi teman-teman topping yang nanti di atas pecah yang saya mau buat ini itu nanti kita apa pertama -tama kita kasih saus tomat di atasnya ya terus habis itu kita taburin apa potongan daging ya yang sudah nanti kita cincang terus habis itu kita taruh apa tomat terus habis itu yang terakhir kita kasih keju ya terserah teman-teman keju yang temen-temen punya di rumah apa aja bisa pakai ya teman-teman ini kebetulan seperti ini makanya saya pakai kayak topengnya itu aja teman-temannya soalnya bahan-bahan itu aja yang saya punya lebih tidak ada jadi simpel aja teman-temannya dan sekarang kita mulai untuk potong nih ini dagingnya udah saya dibungguin teman-temannya jadi nanti ini sama potong kecil-kecil ya kita potong kecil-kecil ini apa ini suami kuda kebangun teman-teman soalnya bisnis istrinya berada sudah tidur ya terus sakit lagi dia lagi pilek juga ya teman-teman jadi biarkan dah udah istirahat Oke itu anda ayo bawa kecil-kecil masa dia bilang saya ngomongnya keras jadi dia kebangun teman-teman ini kita apa ngomongnya agak sedikit apa berbisik-bisik ya jadi ini ini ya dagingnya yang udah saya potong-potong di teman-teman jadi kita potongnya tuh ini apa dadu-dadu kecil ya nih kita potongnya dadu-dadu kecil nih ini enggak seperti dadu sih ini ini seperti dadu lah ya jadi ini kita bagi dua ya teman-teman soalnya mau bikin apa pisahnya dua ini kita lagi dua jadi selain apa selain ini kita pakai untuk dijadikan webs kita juga bisa pakai untuk apa namanya untuk donor ya atau enggak itu tuh apa namanya kebaturki ya kita juga bisa buat jadi kalau kebatur kita nanti isinya tuh didalamnya tuh cincangan ini apa daging sapi ada juga daging ayam ya gitu terus teman-teman satu lagi ini resep saya ya kulit apa reps ini kita bisa buat untuk pizza resepsi ini juga tidak kalah enak teman-teman ya ini resep abal-abal ya ala-ala tapi dia punya rasa itu jangan diragukan kalau mamanya dan buat kita singkirkan dulu cincangan ini ya cincangan daging ini terus kita ambil dua websya ada dua interse udah kita bersihin temen 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 tempatku ambil dua kayaknya ini lebih bagus menanggung sekali ya sampai tidak dipakai capapa untuk jaga-jaga siapa tuh nanti malam lain lapar berapa besok lapar di malam hari saya bisa dipakai kita ambil dua terus kita apa namanya eh parok saus tomat ya saus tomat di atas begini terus kita ambil apa sendok kita ratakan ya teman-teman kita ratakan biasanya teman-teman satu bikin apa pizza dari apa kulit reps ini saya seringnya tuh pakai ini ikan apa ikan tuna teman-teman itu eh enak sekali ikan tuna yang lebih kalengan itu ya teman-teman sumpah enak sekali tuh rasanya tapi karena ini kebetulan tidak ada tuna ya adanya cuman daging ayam jadi kita pakai yang ada aja teman-temannya daging ayam itu juga enak teman-teman ini kita sudah ratakan terus kita taburi apa namanya cincangan ikan daging ya diatasnya begini kita taburi di mana-mana tuh kalau topengnya nih terserah teman-temannya mau pakai apa terserah mau pakai ikan yang mau pakai daging ke daging ayam ke daging sapi terserah terus kita sekarang potong ini ya apa potong tomatnya tipis-tipis ya setipis dompetnya kita terus kita taruh lagi diatasnya begini Hai ini terus kok teman-teman mau kasih tambah sayur-sayuran gitu juga boleh teman-temannya brokoli paprika terus jamur juga bisa ya pokoknya apa aja yang ada di kulkas teman-teman masukin saja ya ini sudah gini dan sekarang kita taruh apa keju di atasnya ya teman-teman kita taruh keju nih kecilnya kita potong-potong begini ya ini kita potong-potong begini saya kasih kejunya agak banyak teman-temannya soalnya kalau apa makan pizza terus keju banyak tuh enak temen-temen saya suka ada di Indonesia sebelum saya ke Jerman ya teman-teman sebelum saya ke Eropa sini saya tidak terus suka keju ya karena suamiku tuh pecinta keju ya jadi satu ikuti utam jadi jadi lebih senang gitu teman-teman ya biasanya tuh juga cemilin kayak gini nih cemilin kita juga udah enak Hai padahal dulu tuh dan kita suka Oh di Indonesia enaknya malam-malam lapar tinggal tunggu te-sate apalagi te-sate malam-malam nasi goreng mie goreng tapi di sini seperti inilah teman-teman teman-teman seperti ini nasibnya kita ya ini udah jadi teman-teman jadi bentukannya seperti ini ya ini saya tunjukin ini kayaknya jangan saya ini angkat temen-temennya nanti tidak lucu kalau udah apa namanya jatuh dimana-mana jadi saat mendekatin aja bentar seperti ini teman-teman bentuknya tuh ya banyak keju ini dan sekarang saatnya kita taruh ke dalam oven terus ini kita tunggu itu sekitar lima menitan ya teman-teman kita tunggu lima menitan tapi kita juga harus selalu ini ya selalu lihat ya kalau udah sudah apa-apa kejunya sudah meleleh terus kulit repsnya juga sudah apa namanya mencog apa mencongkak mencog mencog apa susah sekali ngecoklat ya berubah jadi warna coklat itu kita langsung aja keluarinnya dari oven ini sudah mencoklat begini teman-temannya dan apa kejunya sudah meleleh jadi kita langsung aja angkat wuh ini jadinya mantap banget tuh liat ini liat nih bentuknya nih teman-teman ya wuh liat kejunya itu meleleh Aduh mantap wuh jadi kita langsung aja teman-teman kita langsung aja udah santaf udah kenafaran ini saya ya itu tadi teman-teman itu tidak tidak apa tidak terlalu makan teman-teman jadi sekitar lima menitan lah ya jadi begitu kita pantau terus ini pizza jadi jangan sampai gosong teman-temannya soalnya kan teman-teman tahu lah ya ini kulit apa namanya kulit repsnya kan tipis jadi tidak membutuhkan waktu lama ya tuh kita langsung aja tapi sebelum kita santap kita potong-potong ya teman-teman biar lebih gampang makannya ya kita potong-potong Oh ya teman-teman sampai lupa ya teman-teman ini mumpung apa pisahnya masih panas kita taburin garam di atasnya ya teman-teman sedikit aja taburin garam di atasnya ini terus sama lada juga dan sekarang siap untuk disantaf sama kayaknya disini aja teman-teman ya soalnya lebih bagus sini penerangannya jadi kita langsung aja Bismillahirrohmanirrohim masih mengepul-ngepulin ini ya masih enak banget enak banget jemilan ini sangat cocok bagi orang-orang yang pengen nyemil ya tapi pengen pengen nyemilnya tuh makanan jemilan besar ya cocoknya temen-temen jadi porsinya tuh tidak eh saya kaget kurang ajar suamiku udah dateng lah jadi suamiku juga lapar ya aku nggak pendekan bentar temen-temen saya kasih tinggi kameraku aduh bagaimana ini kita duanya sebenarnya pendietan ya anakku juga bangun sih cantik lihat itu ya ampun si unginnya juga kebangun ya Allah aduh cantik sayang aduh ini dua-duanya kebangun bagaimana ini enak bagus bagus enak hmm jadi misi caranya tuh ikut ikut ngeliatin deh kayaknya juga kelapa hahaha lapar kamu sayang eh lapar sayang lapar sayang aduh hahaha kasian temen-temen anda dan suamiku juga kelapa hahaha secantik nanti tiba-tiba datang dan dia pukul bapaknya ya dia pukul gini eh gini jadi kita dua tuh kaget hahaha si tuyul aduh lanjut makan temen-temen lanjut makan ini yuk emang temen-temen korang laparnya tuh tidak bisa tidur hahaha HEBu hehehe mm enak emang enak 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 hai 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 ini kameran aku sangat turun lagi teman-temannya soalnya suamiku udah pergi ya tadi tuh suamiku mukanya enggak kelihatan merehat tinggi in nih karena dia udah nggak ada dan istrinya kecil kita turunin lagi kejunya meleleh-meleleh nih hmm suamiku datang terus disusul dengan si cantik si cantik udah bisa buka pintu sendiri temen-temennya jadi bahaya jadi pintu masuk mau masuk ke apartemen saya selalu kunci ya bahaya tuh anak jadi anak-anakku tuh mereka tidur sendiri-sendiri temen-temennya si cantik tidur di bawah ini tempat tidurnya mereka tingkat ya si cantik tidur di bawah semaranya tidur di atas ya di kamar sendiri mereka makanya tadi itu kalau setiap tidur tuh kamarnya salah satu untuk temen-temen tapi tidak kunci jadi dia tuh tadi mungkin dengar saya sama bapaknya ngomong ya makanya kebangun dan buka pintu sendiri dan kesini pukul bapaknya punya kaki begini kita bukan potongan terakhir kita harus menikmati ya jadi terima kasih teman-teman yang sudah nonton video saya kali ini semoga resep saya buat pizza ini tuh berguna bagi temen-temen yang di malam hari kelaparan terus pengen cemil ya terus pengen yang cepat pengen yang enak coba deh resep pizza saya ini temen-temennya dijamin tuh top Marco top deh ya jadi terima kasih teman-teman semuanya yang sudah nonton saya di malam hari ini kita ketemu lagi di video-video selanjutnya dadah mwah